Sebenarnya masalah yang dihadapi seseorang saat ini Insya Allah itu diawali dari dulunya Jadi itu tetap Allah itu mengajak berpikir ke arah sana Makanya satu kalimat yang ringan Apa saja musibah yang kau terima saat ini Itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri Bukan saat ini, tapi yang sejak dulu-dulu Tentu akan terakumulasi Tabungan Jadi mana yang salah daerah sini nanti penyakitnya muncul itu Salah daerah sini munculnya penyakitnya agak itu Salah daerah sini itu Salah daerah sini ini dan sebagainya Itu kan macam-macam Karena perilaku manusia itu kan tidak monoton dia Dia terus naik-turur, naik warna Berwarna Sehingga perilaku-perilaku dia main dosa di sini, dosa di sini Itu kan setiap hari dia kerjain Termasuk adalah pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga Kalau pertengkaran di dalam rumah tangga ini Memang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana Kok saat ini rumah tangga itu kok selalu bertengkar Kalau saya tidak melihat saat ininya Malah tidak melihat saat ini Saat ini hanya berita biasa Tapi kalau kamu mau selesai Harus ikat masa lalu Karena orang disuruh oleh Allah Ta'ala Tau buat itu bukan karena salah sekarang Karena masa lalu juga banyak dosa Jadi yang sekarang ini terjadi di rumah tangga adalah buah dari masa lalu Atau takdir yang baru dimunculkan oleh Allah Ta'ala saat ini Periode ini Karena dia sudah memilih jalan itu Ya pada saat masa lalu dia mencoba memilih jalan Karena dia sukanya di situ dia memilih jalan Nah dapatnya itu Seperti itu Nah inilah yang harus kita ketahui Kenapa dia itu di dalam rumah tangga bertengkar Kalau saya berlaku dulu kan dengan orang tua Gimana pertanyaan saya gitu dulu Nah mulai dia membawa dirinya ke masalah lalu Oh iya Dulu saya itu paling udah bilang Kalau dikasih tau orang tua Selain emosi Nah itu Itulah akhirnya dari daplek Dari marah Dari gak mau Dari ngeyel Dari ini Dapatlah suami yang sekufu oleh Allah Ta'ala Sama-sama Sama-sama Dapleknya Ya daplek Ya ngeyel Ya emosional Gantinya dulu dia dikasih tau orang tua itu gak bisa Dia dapet suami Dia kasih tau juga gak bisa Lakan jengkel Nah itu adalah gambaran Bahwa dulu kamu yang mau melakukan ke orang tuamu itu ya begitu Sebenernya yang ditampakkan oleh Allah Ta'ala itu cermin sebenernya Cuma orang kadang-kadang tidak mau mengakui Kalau dia itu dulu begitu Dia itu merasa dirinya itu nabi Ada kali Atau dia atas nama cinta Ya maaf ya Atas nama cinta Ya ya Betul-betul Atas nama cinta Artinya gini Merasa Misalnya contoh Kalau Ustaz kajak mundur ke belakang Tadi kan berhukuman dengan orang tua Mungkin waktu Milih pasangan hidup Ya orang tuanya gak setuju Gitu Dia gak ngeliat itu sebagai tanda Tapi dia melihat itu sebagai keegoisan orang tua Untuk menentukan hidup anaknya Karena anaknya merasa Aku nyaman Kok sama ini Akhirnya Mangel sama orang tuanya Kesel gitu Itu bisa jadi gak begitu Bisa Semuanya itu bisa Mangelnya itu kan Prosentase itu Besar apa kecil Kita tidak tahu Atau mungkin dia berantem sama orang Berdebat sama orang tua Masalah pasangan Benar Aku cinta Aku suka Sampai dititik Gitu Sampai kayak begitu Nah itu keras kepala Kalau besok-besoknya itu Mbak Mbak Mbaknya Anaknya yang Tulang kepalanya gak ada Itu salah satunya Dia keras kepala dulu Sama orang tuanya Itu Jadi Itu tuh benar-benar Allah itu menceritakan Jadi Hidup kita itu Sebenarnya adalah Sesuatu yang harus kita cari Kemudian dari apa yang kita cari Tiap harinya itu Akan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala Istilahnya rapor Di waktu tertentu itu Rapor itu bisa enak Bisa tidak enak Rapor ini sebenarnya Agar kita itu Kembali ke jalan Allah Ta'ala lagi Yang enak tetap ada di jalan Allah Yang tidak enak tetap harus kembali ke jalan Allah Sebenarnya itu prosesnya seperti itu Cuma Bagi orang-orang muslim Itu gak ngerti biasanya Dia kalau enak Dia hanya bersyukur sekali Dia lupa Kalau enak lagi bersyukur sekali Dia lupa Bersyukur sekali Kan gitu Kalau tidak enak Merutuhnya banyak Dan berhari-hari masih merutuh Padahal kalau dikasih enak Bersyukurnya Bersyukurnya sekali aja Sekali aja berapa detik Alhamdulillah Senyum-senyum Habis itu sudah hendak Nah orang yang seperti ini Itu dijelaskan bahwa Orang inilah yang memang dia tidak bersyukur Disitu dianggap tidak bersyukur Memang bersyukur di titik itu Ya tapi selanjutnya Enggak Yang namanya bersyukur Itu kan semua harus kita kendalikan Bersyukur kepada Allah Ta'ala Itu kan setiap kalimat yang kita mau omongkan Itu kan harus berdasar pada Allah Ta'ala juga Nah sehingga Kalau memang dia Menemui suatu hambatan Menemui sesuatu yang tidak-tidak nyaman Mencik kehidupannya Nah itu gambaran bahwa Dulu kamu pernah melakukan ini Tidak mungkin Kucuk-kucuk Kalau itu menulis Orang ini besok tanggal sekian Itu Apa? Mau tanya Ngeyal Tanggal sekian itu Nanti akan mendapatkan Musibah ini Enggak bisa Tapi adalah Seseorang Yang dia Ini perjalanan dulu ya Dia dulu ngeyal sama orang tua Ini kan dia memilih ngeyal Dengan orang tua Dia memilih ngeyal Bukan memilih nurut Kan begitu Dia kan kalau memilih ngeyal Kan anggap aja itu Hanya ada dua jalan Kiri sama kanan Kiri apa lurus Kalau kanan Lebih lokser Loh Berampatan Apa pertinggahan Kiri apa lurus Nah Kalau dia itu ngeyal Dan sebagainya Itu kan ke kiri Tidak Nah nanti kalau ke kiri Ketemunya itu Nanti kalau dia dapat jodoh Jodohnya ya Yang dia Dia kalau dapat jodoh Besok jodohnya Kalau dia kasih tahu Susah juga Nah kalau lurus Ngikutin aturan awal Nanti dapat jodohnya Ya nyaman Seperti itu Kalau mamanya Dulu kalau dikasih tahu Orang itu Diem Nggak mau Pergi Umpama Umpama Itu benar-benar Bisa menjadi gambaran Bapak Oh iya ya Dulu saya kalau kasih tahu Orang itu Diem Pergi Masa ya Jadi memang harus Seperti itu Ya Itulah yang harus kita Fikirkan Sehingga Pada saat kita Memikirkan Setiap hari Perjalanan hidup kita Itu Ada di syariat Allah Nah itulah yang namanya Ingat kepada Allah Tahu Mau Mau berdiri Mau duduk Mau berbaring Kita ingat pada Allah Tahu Setiap langkahnya Malah seperti ini Ingat itu Bukan hanya cuma Zikrullah aja Ya Enggak cuma itu Apa yang kita lakukan Itu betul-betul Ingat Contoh Di nasihat dalam Tuhan Contoh Ada teman ngomong Dengerin baik-baik Kan itu kan Kenapa kamu dengerin Namanya Kenapa kamu dengerin Ngomongan Diam Kan kamu lebih tinggi Daripada dia Nah ini orang itu Akan ngomong Dia kan Makhluk Allah Dan yang dia Sampaikan kan Benar Nah Itu itu Langsung Nah orang itu Ingat Allah Pada waktu Ngerin aja Nah itulah yang Betul-betul Harus kita lakukan Sebagai hari Nah sehingga Kalau suatu ketiga Suatu keadaan Sifat emosional Sifat kaku Sifat geger-gegar Itu memanggil Ketubuh manusia Makanya Kalau dia itu Emosional Jangan kaku Suatu ketika Kalau dia ada masalah Gak bisa menyesuaikan Stroke Nah tangannya kaku Nah itu ya awalnya Dia dulu Kalau dikasih tahu Susah Jadi stroke itu Juga karena Karena Kakuannya Marah yang dipendem Marah yang disimpan Greget-greget Tapi diem Gak berani Nah itu ya Nanti kalau stroke Ya kaku Jadi seperti itu Makanya kalau stroke Mana bisa Itu penyumbatan Pemburu darah jawatannya Udah hilang Semuanya sudah bagus Kenapa stroke-nya masih Karena ada unsur Allah Disitu Jadi ada unsur Allah Sebenarnya Oke Jadi dalam rumah tangga itu Kalau misalnya Pertama dimulai dari Awal memilih jodoh Udah mulai ada Pertengkangan Atau pertengkaran Sebenarnya sebelum memilih jodoh pun Dia sudah ada tanda Mau kemana nih Mau lurus sama orang tua Mau mendengarkan Sehat Atau dia mau ke kiri-kiri Ke kiri dikit Nanti lurus Kiri dikit lurus ya Nanti dapet jodohnya Gitu Udah masalah dikit Tapi lurus lagi Itu gitu aja Sebenarnya Allah Hanya memberikan gambaran Sehingga itu Menjadikan gambaran Di suganya Itu bagaimana Itu ya dari situ Nah kalau ini Dibiarkan terus menerus Terus menerus Saya lihat nih Kalau dari yang sering Jadi narasumber Atau apa Saya belajar gitu ya Kebanyakan permasalahan Yang sudah menumpuk Hampir puluhan tahun Atau misalnya 6 tahun Sampai 10 tahun Itu jadi penyakit Tapi nanti jawabnya Kasih kesempatan dulu Buat yang menanyain Yang dari tadi Dan saya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Mbak Mawar silahkan Mbak pertanyaannya Mbak Pertanyaannya Aku punya 2 pertanyaan Pertanyaan pertama Untuk Pria-pria Jadi ada Pak Tung Ada Uda David Ada Pak Ustad A.B Dan yang kedua Yang pasti Buat Pak Ustad Dan Jadi kalau kita Ngobrolin soal Problematika Rumah tangga Ketika kita Tidak merasa Nyaman Dengan pasangan Nih Pak Misalnya Ributlah apa Segala macam Yang tadi Uda cerita Dan Di saat itu Ada Orang lain Yang masuk Dan akhirnya Menggoda Ibaratnya seperti itu Nah Halo pertanyaan Pertanyaan Untuk Pak Ustad A.B Uda David Sama Pak Tung Apa yang Apa sih Pandangan apa Dari seorang pria Yang membuat Berpikir Kalau Ah udahlah Aku gak mau sama pasanganku Saat ini Jadi Untuk Mencari Mencoba untuk mencari Pasangan yang lain Ini buang-buang lama Cuma pertanyaannya Mungkin Kalau untuk ibu-ibu Mungkin penasaran Kayak gitu Tapi Kalau buat Pak Ustad A.B Pak Dosa dari mana Apakah ini Dosa suami Atau dosa istri Yang bisa memungkinkan Si salah satu pasangan Itu akhirnya Memilih Orang lain lagi Padahal mereka Masih Satusnya Berpasangan Seperti itu Satu-satu dulu Dari poset APD Dari poset APD Dari poset APD makanya konsepnya istri itu jangan disyukurin jadi? nanti kalau lain syakartum nambah jangan, jangan lain syakartum bener lah ini lah ini ya? ini ya? bagus ya? bagus tetap disyukurin, saya syukurnya istri nambah nambah gimana? ayo jadi kalau gak disyukurin, diapain? jadi, lebih kepada rasa saling memiliki tanggung jawab iya, iya iya, iya jadi agama itu ngajarin manakala suami pengen setia jadilah istri yang tampil menyejukkan iya, iya jangan ciptakan surga di luar tapi ciptakan surga di dalam rumah di dalam rumah nah, nah patung iya, iya makasih malah kita asal nolah tak lu berarti kalo misalkan ini gak diserasi mencjanya ini gak itu, Ustah Tahu gak enjanya, iya belum susah yang ini ini, ini saya, maaf deh tadi ya, misalnya gini maksudnya, misalnya kita lagi tau siangin lalu dateng ke satu tempat, ada bapak-bapak bilang, pak kebetulan ini anak saya belum ada dulu iya, nah gimana, rumah perusahaan ini jadi, masalah dulu, aku belum dititulis, aku belum dititulis aku belum dititulis ini kan saat itu pertanyaan keren sebenernya itu pertanyaan yang dirasakan jadi emang, artinya gini, kalau jika masuk, jika masuk jadi jangan dulu disalahkan, suami jangan kita juga yang jadi siklu insurveksi jangan sampai si suami ini menciptakan surga di luar, tidak menciptakan surga di dalam kayak layanan kogak gitu kenapa? berarti harus ada perbaikan suami mau dinasih hati, istri juga mau perbaikan iya, 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 kan gak langsung menjalankan pesalahan satu kiam, belum tentu boleh jadi ada kesalahan di antara keterdudah pihak sehingga tadi guru bener dari awal pertama tadi Perbedaan-perbedaan ini Ini sebenernya saya tiba cerita Cuma bingung gitu Perbedaan-perbedaan ini Cuma bingung hati temen saya pak Ini tadi cerita ke saya Cepet banget buat buah ayah Nah disini ada tersingknya Memperkenalkan anda-manda Iya iya Kalau nikah itu Kebanyakan orang kan karena cinta Karena nafs Nah mungkin kalau nikah itu Lebih baik dimulai dari Karena Allah Artinya pada saat kita nikah Ya niatnya ya karena Allah terus terus Artinya ngeliat kurangnya istri Akhirnya kita ngeliat bahwa kita harus Jadi imam harus memperbaiki diri Supaya istri kita bisa lebih baik Karena kalau saya yakin Mau maaf kalau saya salah Kalau kita imamnya Enggak benar pasti itu akan memberikan Influence yang enggak bagus atau pengaruh yang enggak bagus Juga buat istri kita dan anak-anak kita Karena ada satu doa yang saya inget banget Jadi pegangan saya sekarang Kalau misalnya itu saya inget-inget bahwa Ada Kalau pengen rumah tangganya bahagia Pantesin diri kamu jadi imam Ya tiap hari Ya suaminya harus benar Harus jadi imam yang baik Harus bisa ngerti Harus bisa memperbaiki diri Introspeksi diri Benahin diri gitu Karena ya Apa Saya belajar dari kesalahan dalam hidup saya gitu ya Mudah-mudahan Allah jadiin Jadi kehidupan saya lebih baik ke depannya Maaf ya itu dulu apa sekarang Masya Allah Kalau mas David bilang Saya belajar dari kesalahan saya Sebenarnya gampang Saya juga pernah mas Karena saya pernah ditanyain Dua tambah dua berapa saja Tiga salah katanya Jadi itu saya anggap itu kesalahan Mika keributan atau enggak masalah di rumah tangga Akhirnya membuat Salah satu pasangan itu tergoda Atau Itu dosanya siapa sih pak? Dapakah dosa dari zaman dulu Si pasangan itu Atau salah satu Atau memang dua-duanya memang Atau dari awal memang pada saat mau nikah Ada kesalahan Iya seperti Tapi ya itu Kalau ini komplek ya Kalau ini Bukan hanya segedar Persoalan Hanya cuma salah Enggak bisa Enggak bisa hanya disitu Kesalahan pasti ada Cuma Kalau yang ditanyakan ini Saya malah melihatnya dari sisi agamanya Jadi agamanya dasarnya memang Belum kuat setelahnya Setelah agamanya belum kuat Kemudian dia melakukan kesalahan Nah Suatu ketika Nah kesalahan-kesalahan Tidak jodoh Kemudian jodohnya Sekumpul sama Nah kemudian Kalau ada Ujian yang lainnya Karena dia punya pikiran Biasanya Si orang tersebut Entah yang lagi Itu yang perempuan Pada saat Ada masalah tersebut Punya pikiran Ini mirip skisofrenia Punya pikiran Punya istri kayak gitu tuh Enggaknya punya istri tuh kayak gini Membandingkan Membandingkan Nah suatu ketika Didatangkan lah Bener oleh Allah Ta'ala Istri yang seperti itu Seperti itu sama Jadi dia tidak menjelaskan masalahnya Dengan kembali pada Allah Tapi dia mencari persoalan baru Kan seperti itu Makanya itu mirip skisofrenia Hanya punya keinginan Cuma aja tidak ada Marah yang terlalu berat Tapi dia hanya membandingkan Kalau dalam bahasa pergaulan Atau sehari-hari Umumnya dibilang Ini ada terjadi perselingkuhan Nah Oh ada perselingkuhan Kayak tadi Yang dikatakan itu Itu Ya maaf ya Ada juga yang masuk ke DM saya gitu Suami saya selingkuh Karena dipelet Sama orang lain Bagus lah Kalau istri mau mengakui suaminya dipelet Kalau saya Enggak pernah percaya Ada suami dipelet Enggak pernah percaya Hanya itu kan Iya 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 Kenapa Ustaz Enggak pernah percaya suami dipelet Lah Ong yang biasanya suka laki-laki Kok laki-laki dipelet itu dari mana Nanti dulu Oh temen dulu deh Suami nih Ketemu sama cewek Iya Ketemunya dimana dulu Iya 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 Di kantor misalnya Ustaz Lah kan sejak dulu Enggak pernah pelet-pelet Lah kan harus pikir ini Sebenernya Dari dulu kan Kalau sudah kepelet Sudah sejak dulu-dulu Kok masuk akal jadinya yang sakit karena menyimpan masalah yang cukup lama sering terjadi apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mengobatinya sebenarnya kalau kita melihat dari tuntunan dalam koran itu kan jelas jadi seorang itu mendapatkan musibah atau salah satunya adalah sakit itu dari perbuatan orang itu sendiri jadi kita harus merunuh harus mau berpikir kalau ini dari saya yang mana sakitnya dimana letaknya kalau kayak yang tadi pagi itu bajang berarti dia kan badannya kaku kaku itu biasanya dia dalam mencikapi suatu keadaan setiap halinya itu penuh dengan kekakuan dia jengkel dengan suami bergeteng kaku maunya ini otaknya begini nyuruh begini itu ya dia gak mau ngomong sama suami ini dulu ya sehingga jin yang punya sifat kaku itulah dia akan mengunci disebut nah disitu juga ada ada juga ilmu ada juga amalan ada juga macem-macem disitu ada sihir ada macem-macem jadi disitu kan bertempur semuanya jadi satu dan saling mengunci dan saling mengunci memang jadi kalau bapaknya tadi pagi itu ya benar ini orang mikirnya ini kejang kalau saya lihat dari kalau bukan ini bukan kejang ini ada jin yang mau menjadikan orang ini kejang sebenarnya jadi dia masuk dikit sudah kejang dan biasanya kalau kayak gitu kan biasanya kalau kejang atau apa gitu itu bukan diri dia gitu ya ini bisa komunikasi dan dia gitu ngomong bisa jawab pertanyaan dengan baik dan dia tahu diri dia sepertinya dia sadar dengan keberadaan dia itu karena emosinya dia tadi yang kerasi sifatnya dia yang kerasi yang kaku itu makanya pada waktu dia dikasih pemahaman sebentar langsung jangan kaku jangan emosional kalau ada persoalan dengan suami pikiran baik-baik jangan kaku dan sebagainya pokoknya begitulah ya kemudian ya luluh nah karena dia paham sehingga jin yang memang mempunyai sifat kaku ini dia meredah dan kalau dia paham mau berubah dia langsung keluar otomatis kok dia mau berubah aja niat mau berubah aja keluar sebenarnya itu kan dari niat ya jadi apa tergantung Allah itu tergantung niat tapi niat ini ya betul-betul nantinya ini ya itu memang betul-betul harus kita menggunakan makanya niat ya kenapa saya harus begitu niat jangan begini ya sebenarnya niatkan Allah itu itu kunci sama kalau baca Quran niatnya satu ya lilahi ta'ala itu saya mengajak karena nanti kalau otak dia itu mau baca ini mau ini baca ini maunya ini faedahnya begini faedahnya aja semua ini padahal kalau dilihat artinya ya gak terlalu berhubungan padahal kalau dilihat ini petunjuk faedah itu kalau memang betul-betul dikerjakan dari petunjuk tersebut baru faedahnya itu ada amal solanya ada dan sebagainya nah itulah yang kita pergunakan untuk agar Allah itu bisa mengakulkan doa-doa kita sebenarnya dari situ tapi kalau kita hanya membaca saja ya itu hanya dapat pahala membaca padahal kalau pahala membaca itu kita unjuk kita lihat selesai lu gak ada betapa-betapa orang dapetnya orang baca itu bukan untuk Allah kok ya iya kesombongan diri untuk dia mencari dunianya itu gak boleh sebenarnya kalau Allah menyuruhnya memang gak boleh boleh berdoa ya Allah aku mau berikanlah aku rezeki yang besar ya Allah boleh tapi ada buntutnya untuk meningkatkan iman dan ketakwa aku kepada boleh kalau saya pinter saya hanya bilang begitu-begit tapi kalau tidak Allah dengan aku kerajaan seperti Nabi Sholeban itu itu menurut saya ngarang apalagi doa nabi sulaman dibaca ya kalau dia ya kalau saya harus melihat dulu jangan takabur iman kita itu dimana kan harus melihat dulu nah sehingga titik-titik tertentu seperti yang tadi pagi itu itu menandakan bahwa orang ini memang kaku kalau tidak jengkel seorang tanya kaku tidak mau ngomong dan itu akhirnya mengunci seluruh tubuhnya kalau memang dia mau selesai kalau itu di diamkan terus-menerus bisa stroke kalau bisa saja terakhir sebelum kesimpulan apa saya sering lihat kenapa kok yang sering ngalamin itu perempuan emang laki-laki enggak ada yang ngalamin begitu ada sih ada laki-laki itu banyak gengsinya kalau yang enggak gengsi itu laki-lakinya hebat menurut saya karena dia enggak mau padahal indah padahal diizinkan oleh Allah Tala selesai kan itu kuncinya jadi jangan cuma cerita jin yang tidak bisa dipraktekan dan ngomporin ngomporinnya selesai padahal itu belum pernah dipraktekan dipraktekan pun enggak pernah berhasil walaupun yang meratakan jutaan manusia muslim enggak pernah berhasil enggak 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 bisa dipraktekin enggak tadi kan bicara muslim agama lain bebas dari itu atau semua agama juga bisa kena penyakit seperti itu ya kita kan muslim kalau agama lain mau dengerin alhamdulillah soalnya ada yang nanya kok soal dibahasnya orang muslim terus emang agama lain enggak agama muslim berarti mungkin Ustaz menyudutkan agama islam saya bilang enggak juga gitu makanya ini mumpung lagi ada di sini sebenarnya bukan nyudutkan agama islam dia aja yang tersinggung enggak usah tersinggung kalau dibilang muslim bilang muslim kok singgung gimana sih nanti kamu muslim wah baca kurang marah kan salah kan tinggal ngomong kan bener ya emang benar benar-benar benar-benar siap-siap lagi jadi akhirnya clear enggak ada yang namanya permasalahan dihadapi hidup itu itu tidak melihat jenis kelamin enggak melihat agama apalagi dalam rumah tangga ya Ustaz tadi ya kembali ke rumah tangga bahwa dalam rumah tangga itu dari awalnya rurutan langkah yang kita pilih itu yang akan menentukan kita takdir kita ke depannya iya insya Allah seperti itu oke kesimpulan Ustaz silahkan Ustaz yang mana kesimpulannya semuanya kesimpulan untuk semuanya ya teman-teman beriman sedulur beriman ya manusia seperti kita-kita ini manusia musim seperti kita-kita ini masih banyak kekurangan masih banyak kesalahan diadaman Allah jadi belajarlah untuk kita bisa mengkoreksi karena kalau enggak kita mengkoreksi mau siapa lagi kalaupun kita itu andalkan kalau kita itu sering becah sholawat atas nabi yang kita hanya mengandalkan besok itu jadi akhirat itu kita mendapatkan shafa'at tapi juga kita enggak ngerti apakah kita memang sudah termasuk orang yang akan mendapatkan shafa'at itu hanya Allah Ta'ala jadi intinya adalah kuatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala belajar yang benar-benar Islam biaya Islam itu insya Allah jadi kalau Islam itu masih goe mengingatkan Islam itu nah pikirnya inilah yang menjadikan kita lebih kuat kepada Allah Ta'ala lebih kuat untuk lebih melakukan perkuatan-perkuatan takwa nah dari sana lah mudah-mudahan nanti kita akan dimudahkan di dunia dan akhirat yang intinya adalah kuat dan tauqid tambahkan ketakuan pada Allah Ta'ala terus-terus belajar untuk mengimani Allah setiap saat kita ada Allahnya yang kita lakukan pada Allahnya belajar memuatkan iman kepada malaikat ingat malaikat ada di kiri kita yang gak bisa disokok dengan uang 5 juta itu gak bisa apalagi cuma 2,5 juta itu gak bisa jadi jangan berpikir kita itu punya pikirannya kok malaikat gak bisa malaikat hanya kita batu pada Allah iman kuatkan kepada malaikat juga bahwa kita diawasi oleh malaikat atif jangan merasa bangga ada roket kemudian kuatkan iman kibat kita kepada Rasul yaitu dengan mengerjakan apa yang dikerjakan atau sunnah-sunnah Rasul kuatkan iman kita kepada Al-Quran sebagai kitabullah karena dengan membaca Quran memahami hatinya kita bisa mengisahkan kuatkan iman kita terhadap takdir Allah apa yang terjadi pada kita itu sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala jangan mengerutuh kalau tidak enak jangan merasa bagian kalau dikasih takdir yang enak semua takdir enak tidak enak itu ujian dari Allah Ta'ala untuk kita dan harus kita iman dan yang jelas yang paling penting juga adalah iman kepada akhirat mau masuk mana kita bisa diizinkan itu yang menurut saya harus diperjualkan di kehidupan kita di luar kita menurut saya salat kuasa zakat haji seperti itu nah mudah-mudahan kita diizinkan diberi petunjuk dan diberi di daya terima kasih banyak khusat dan